Selamat datang kembali di Ramudni. Ramadhan buat kamu minggu ini. Selamat datang kembali di Ramudni. Dan kali ini kita akan membawakan Ramadhan seperti biasa ya. Kitab siusti buka. Berarti tandanya? Tandanya kalian akan tercerahkan selama satu minggu ke depan. Kita akan intip spoiler-spoiler terbaru buat kehidupan kalian. Ya mungkin itu ya. Mulai kita batakan aja. Atau kita nunggu Ajan Mahrib kayak buka puasa. Langsung aja. Yang pertama ada Aries. Selain fokus pada diri sendiri, kamu juga harus mulai memikirkan dampak dari perbuatan kepada orang lain. Jadi apapun yang kamu lakukan, harus tetap ada tanggung jawabnya. Jangan sampai merugikan orang lain. Ya jangan. Apalagi teman anda sendiri. Ya itu ya. Mungkin buat Aries, kamu setiap kali tindakan pasti kan menimbulkan akibat di belakangnya. Iya. Jadi harus diberhitungkan biar nggak meleber kemana-mana sampai lingkungan kena dampak perbuatan kamu kan nggak bagus juga. Iya. Jadi yang kedua ada Taurus. Secara fisik dan mental, kondisimu akan segera membaik di minggu ini. Kamu akan menjadi semakin kreatif dan bisa melakukan banyak hal di waktu luang. Tapi jangan coba-coba melakukan banyak hal sekaligus ya, karena kamu akan keolahan sendiri nanti. Iya malah bisa drop dan sakit. Penyakitan dan sebagainya lah ya. Jadi kamu akan loyo dan terkuras energinya banyak. Iya. Kemini, tingkat stresmu sedang tinggi bulan ini. Tapi kamu bisa mengatasinya dengan menghabiskan waktu dengan orang yang tersayang. Tapi pertanyaannya apa, apakah anda punya kekasih? Iya. Itu pertanyaan sama yang terulang-ulang ya buat teman-teman kemini. Apakah punya kekasih? Apakah kekasih kamu mau menyayangi kamu? Atau malah menyayangi orang lain? Orang lain juga menyayangi orang lain lagi ya? Berarti berjabang-jabang. Berjabang-jabang. Kayak tukang baso ya? Iya. Buat game ini, semoga kamu keren mendapatkan orang-orang terkasih biar bisa saling menyemangati. Karena kan mungkin minggu ini kamu indikasi stres sangat tinggi. Iya. Jadi... Niat bulu lah niat. Iya, sebuah prestasi baru ya. Selanjutnya, ada Cancer. Belajarlah menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak perlu bertahan dengan orang-orang yang tidak mau menghargai kamu. Ada pepatah lama dari Yunani, kalau kita sudah tidak dihargai, segeralah pergi. Oke. Iya. Selalu nggak dihargai terus akhirnya trast sendiri kan? Ya jadilah introvert dan menyendiri di bodoh ruangan ya. Jadi masih ada banyak. Jangan sampai kamu mentok pada jalan itu buntu. Kalau kita mau putar balik, pasti ada jalan. Jangan lupa... Lihat belakang kalau mau putar balik. Pokoknya iya aja lah ya, karena kita Aquarius. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Leo. Kamu sudah terlalu lama berdiam diri. Ini saatnya memberikan bahwa kamu juga punya pendirian. Ini Leo akhirnya menemukan pendiri. Ya tapi ada indikasi si Leo ini akan kena masalah dengan keluarganya. Oh iya. Meski ada sedikit masalah keluarga. Ya keuangan ini walaupun membaik tapi ada masalah keluarga. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa uang tidak bisa menjamin kejahteraan dan juga keruguman keluarga. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Iya. Tapi uang bukan segalanya. Jadi gimana tuh? Ya uang adalah segalanya. Oke. Selanjutnya ada Virgo. Saat kamu merasa tidak percaya diri, ingatlah bahwa kamu punya banyak hal yang sangat berharga. Jadi gunakan uang kamu untuk merawat diri sendiri. Ini bagus sekali buat Virgo. Karena mengalokasikan keuangan pribadi untuk diri sendiri. Ego-nya ego yang positif. Pantas ditiru ya. Jadi buat... Ya tidak dimanfaatkan orang lain juga. Ya dimanfaatkan tidak apa-apa. Biar orang lain juga merasa dengan dampak positif. Tapi lebih baik untuk diri kita sendiri. Iya. Buat diri sendiri. Berawat diri sendiri. Selanjutnya ada Libra. Bulan ini Sodiak Libra sadar bahwa sendiri lebih baik dibandingkan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak mau menghargai mu. Iya. Berarti no lab ini ada sisi baik itu juga. Iya. Ini lagi tren ini. Ada beberapa Zodiak yang memang sering... Diharuskan untuk introvert. Iya untuk introvert. Karena sering tidak dihargai oleh lingkungannya dan juga teman-temannya mungkin. Atau emang dia memang tidak berguna aslinya. Iya. Itu bisa juga. Karena saking tidak bergunanya dia tidak dihargai. Oh iya. Next. Ke Scorpio. Berhentilah terobsesi pada segala hal. Kamu cuma akan sakit kepala. Cukup perhatikan orang-orang yang penting bagimu saja. Percayalah bahwa usahamu akan membuahkan kebebasan. Iya. Lagi-lagi akan ada banyak sekali keruputan yang melanda tapi kamu diorotkan untuk fokus ke hal-hal yang positif. Oke. Selanjutnya ada Sagittarius. Untuk Sagittarius ini saatnya fokus pada rencana jangka panjang. Selain itu jangan mudah menyerah saat menemui kegagalan. Jadi untuk Sagittarius ini harus terus dijuang walaupun ada masalah-masalah. Iya. Tapi kalau menyerah nggak apa-apa sih. Karena memang kalau segala hal ini kan nggak bisa kolot-kolotan diperjuangkan. Iya. Kalau sudah tidak dihargai ya kamu mending menyerah saja. Mending menyerah saja. Daripada nanti press yang berkepanjangan. Berpengaruh ke semua keluarga. Keluarga kamu bertengkar. Iya. Ke lingkungan teman-temannya. Teman-temannya tidak mengerti lagi. Suram. Ya pokoknya hal-hal yang suram. Suramlah. Sudah bisa terbayangkan ya. Kalau nggak bisa ya jangan berusaha. Menyerahlah. Menyerah. Selanjutnya Capricorn. Tidak ada salahnya meminta bantuan teman-teman yang terdekat. Katakan dengan jelas apa yang kamu butuhkan Capricorn. Jangan khawatir karirmu sedang berusaha ini. Bulan ini maksud saya. Berarti ini tidak ada kendala ya buat karir-karir Capricorn. Tapi kalau misalkan butuh bantuan ya minta tolong. Tolong. Jangan egois. Iya jangan egois. Tapi kalau teman-teman minta tolong ya dibantu. Iya. Jangan. Kita itu sejadinya makhluk sosial. Makhluk bumi. Makhluk. Iya. Makhluk yang diciptakan Tuhan. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya ada zodiac paling agung di dunia. Yaitu adalah Aquarius. Aquarius seminggu ini sedang. Sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Lebih. Lebih dewasa. Terus lebih bisa berpikir terbuka secara luas. Hatinya terbuka. Hatinya juga lapang. Jadi pikirannya juga perwawasan juga ya. Iya. Jadi memang Aquarius ini tidak perlu baca kitab Zeus. Kita sudah tahu ya. Tidak tahu isinya untuk minggu-minggu kedepan lagi. Bulan ini akan dipengaruhi dengan beberapa. Pendapatannya tidak terduga. Jadi secara keuangan grafiknya semakin naik. Percintaannya semakin baik. Dan juga hubungan relasi sama kawan-kawannya hangat sekali. Oke. Ke yang zodiac yang terakhir. Ada Pisces. Jangan kaget jika kamu dibaksa keluar dari zona nyaman bulan ini. Lagipula hal ini penting untuk membantu para Pisces. Perkembang agar menjadi lebih baik. Iya. Pisces-pisces yang ada di mana? Yang menonton? Yang menonton? Harus keluar dari zona nyaman ya. Karena zona nyaman itu menyesatkan. Salah satunya nyaman sama pasangan itu menyesatkan sebenarnya. Itu menghambat perkembangan. Tapi harus ganti ya. Harus ganti. Jomblo aja. Iya. Berusaha untuk berjalan sendiri. Kalau mau nyemangati, nyemangati diri sendiri ya. Lagi-lagi zona nyaman itu tidak melulu. Menyenangkan. Menyenangkan. Nyaman di sini enggak. Bisa berkembang. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Oke. Sekian mungkin dari zodiac yang kali ini kita bawakan ya. Iya. Ini menjadi satu spoiler buat kalian ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa. Ada awan mendung atau BD-BD. Kalian bisa antisipasi. Berteduh. Berteduh. Dan kita tetap bersama. Jangan lupa bernafas. Saya Ajo Zades. Sampai jumpa di rambut mie berikutnya. Dadah.